Kali berikut, oke, saya hanya mau bilang, pelajaran hari ini di Fatshaw 9, banyak adalah tentang bayangan, ini judulnya adalah bayangan dari sesuatu yang asli. Jadi ini adalah, kita akan belajar banyak tentang persembahan-persembahan dan vis-vis sebagai bayangan, yang sudah ditiadakan di kayu salib, ini Fatshaw 9 banyak ya. Jadi apa yang kita sudah tahu, banyak yang, sesuatu yang menjadi kontroversial, sudah sejak lama, dan tetap menjadi kontroversi di zaman akhir ini. Kita harus pelajari, supaya kita bisa berdiri, dimana kita bisa tahu yang mana yang benar, dan yang mana yang, apa yang kita sudah pelajari, dan kita sudah lihat yang mana yang benar, itu yang kita harus taati, kita harus ikut ya. Oke, selamat sahabat, saudara-saudara, kami teruskan pelajaran sekarang masuk ke Ibrani Fatshaw 9. Dan Ibrani Fatshaw 9 ini, kita tahu adalah Rasul Paulus sedang memperbedakan pekerjaan Tuhan Yesus di kaabah, di surga, diperbandingkan dengan pekerjaan dari imam-imam besar di dunia. Jadi kita masuk ke Ibrani Fatshaw 9, kita sudah selesai Fatshaw 8, dan kita memasuk sekarang ke Fatshaw 9. Ibrani Fatshaw 9 ayat, ayat 1-5. Memang perjanjian yang pertama, ya, first covenant, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah, dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Soap ada dipersiapkan satu kemah, yang bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki, dian, dan meja dengan roti sajian. Bayangan ini disebut tempat yang, bagian ini disebut tempat yang kudus. Oke, kita mulai, kita lihat. The First Covenant, ada, ada peraturan untuk ibadah, right? Dan ini First Covenant, First Covenant dibuat di mana? Di Gunung Sinai. Diperbandingkan dengan perjanjian kekal, right? Ini perjanjian pertama diperbandingkan dengan perjanjian kekal, right? Perjanjian kekal itu dibuat di surga, right? Dibuat di surga dan diulang kepada Adam dan Hawa. Kita lihat, ya, Adam dan Hawa. Dan apakah itu mempunyai peraturan ibadah? Ya, harus ada. Bahwa mereka harus menyembleh itu domba, ya. Dan menyembleh domba, right? Oke. Kita teruskan ayat 2. Sebab ada dipersiapkan satu kemah yang bagian yang paling depan dan di situ terdapat kaki, dian, dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai, lalu akhirnya mereka harus membuat kemah atau membuat keabah. Dan ini dibuat setelah mereka sampai di Gunung Sinai. Dan peraturan-peraturan itu semua diberikan kepada Musa dan mereka harus bangun satu keabah, right? Dan di situ juga mereka harus membuat upacara-upacara. Dan salah satu upacaranya adalah Hari Raya Pasca, right? Tetapi semuanya itu, Hari Raya Pasca, semua menunjukkan kepada Yesus yang sudah dijanjikan. Dijanjikan pada waktu perjanjian kekal diberikan. Bahwa Yesus itu akan merusak, akan menyerang kepada kepala dari, kepala dari ular itu, right? Kepala dari ular. Kita tahu itu kepala dari ular adalah pemimpin. Dan pada waktu Hari Raya Pasca, siapa yang pemimpinnya itu? Anak dari Raja Firaun, di Gunung Mati. Tetapi Yesus sebagai domba, Yesus sebagai domba pada Hari Raya Pasca itu disembleh. Waktu disembleh, tumitnya diikat. Dan darahnya dipercihkan, disepuh di mana? Di atas, di pintu. Dan pada waktu, pada waktu, pada waktu malaikat datang dan membunuh anak-anak sulung. Itu adalah lambang daripada setan yang sebenarnya sudah dikawarkan. Diremukan kepalanya. Tapi hanya, hanya domba yang disembleh itu, dia yang menyelamatkan orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu selamat. Dan mereka harus pelajari dari ini, semua adalah bayangan apa yang terjadi. Karena semuanya terjadinya, upacara-upacara ini juga akhirnya terjadi di dalam Kaabah. Di mana, bayi yang di depan itu mempunyai kaki dian dan medzbah. Di situ terdapat medzbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjaal. Di belakang tirai yang kedua, ada tirai kedua, ini tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat medzbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana? Tongkat harun yang bertunas, dan loh batu yang bertuliskan perjanjian. Itu di dalam bilik yang maha suci. Dan di atasnya kedua kirub kemuliaan yang menaungi tutup perdamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Jadi Rasul Paulus bilang kita belum bisa. Kita belum bisa berbicara tentang hal-hal yang di dalam, di dalam bilik yang maha suci. Nah, nanti kita bisa lihat kenapa. Kenapa Rasul Paulus bilang kita belum bisa berbicara tentang hal-hal yang di dalam bilik yang maha suci. Jadi yang ini dalam bahasa King James-nya adalah the first tabernacle. Ini adalah tabernacle pertama. Ini bilik yang suci. Kalau begitu, ini adalah tabir yang kedua. Kalau ada tabir yang kedua berarti ada tabir yang pertama juga. Kita tahu ini tabir yang pertama ada di depan. Untuk masuk ke dalam bilik yang suci. Tapi kalau kita lihat di dalam buku, di dalam terjemahan bahasa King James, ayat 3. Setelah tabir yang kedua, ada tabernacle. Ada bilik. Yang dibilang holiest of all. Holiest of all itu hagion. Ini penting sekali kita lihat. Hagion, hagion. Karena hagion yang diulang dua kali, hagion dari hagion. Holy of the holy. Yang paling suci. Bilik yang maha suci. Hagion, hagion. Kalau ini bilik yang suci namanya apa? Hagion. Jadi ini nama hagion. Ini hagion, hagion. Ini ingat saja. Ini hagion, ini hagion, hagion. Kalau dalam bahasa Ibranian. Kita kembali ke Ibrani 8, ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian. Yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Dan melayani ibadah di tempat kudus. Yaitu di dalam kemah sejati. Yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ini adalah the true tabernacle. True tabernacle itu tabernacle yang sejati. Itu adalah sesuatu yang dibangun oleh Tuhan. Bukan dibangun oleh manusia. Berarti itu sesuatu yang adanya di surga. Bukan sesuatu yang adanya di dunia. Ibrani 8, ayat 5. Pelayanan mereka. Ini pelayanan imam-imam di dunia. Adalah gambaran. Eksampel. Atau sebenarnya, kalau kita bilang, kalau bisa diterjemahkan yang lebih cocok, yang lebih gampang dimerti adalah, ini adalah contoh. Pelayanan imam besar di dunia adalah contoh. Dan bayangan. Eksampel and shadow. Gambaran atau contoh. Dan bayangan dari kemah yang sejati di surga. Jadi pelayanan bukan hanya kemahnya, atau bukan hanya tabernatonya. Bukan hanya saja kabahnya. Tetapi pelayanannya pun adalah suatu contoh dan bayangan. Dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa, ketika ia hendak mendirikan kemah. Pada waktu dia membuat bangunannya. Jadi bangunannya adalah bayangan. Juga dia punya service. Dia punya pelayanan. Adalah gambaran atau contoh. Dari apa yang dilayangkan pelayanan dari Tuhan Yesus di surga. Karena Tuhan Yesus adalah imam besar di surga. Jadi gambaran asli itu adalah true tabernacle. Gambaran asli. Atau substansi. Atau bahan. Substansi bahan itu adalah gambaran asli. Itu ada adanya di surga. Lalu kalau example atau contoh, atau bayangan, itu adalah tipe. Atau tipe atau ensample. Tipe. Dan kalau gitu anti-type, lawan dari tipe, adalah sesuatu yang substansi. lawan dari bayangan adalah substansi atau gambaran asli. Jadi anti-type adalah anti-type adalah sesuatu yang wujud, sesuatu yang bahan substansi atau sesuatu yang asli. Bayangan di dunia ini itu adalah hanya bayangan saja. Hanya bayangan saja. Oke. Jadi bukan hanya ke apa. Pelayanan pun. Semua itu bayangan. Dan dia punya apa? Dan kita akan baca. Dia punya pengorbanan. Dan itu dia punya perayaan-perayaan itu semua adalah bayangan. Ini penting sekali ya. Ini sesuatu yang penting kita pelajari sekarang. Karena cocok. Karena banyak yang membingungkan kalau salah. Salah tafsiran. Problemanya dari sejak zaman dulu. Mulai dengan Dudley Canwright. Lalu Ballinger. Banyak pendeta-pendeta Advent yang zaman dulu dari sejak zaman yang nyonyowai sudah salah mentafsirkan antara anti-type, type, lalu di mana ini second veil. Semua tentang Kaabah. Hal-hal Kaabah. Hal-hal pelayanan di dalam Kaabah. Ini sudah disalah tafsirkan oleh banyak pemimpin-pemimpin. salah satunya adalah Dudley Canwright. Lalu EF Ballinger. Lalu siapa lagi yang Desmond Ford. Ini jadi kita sudah harus mengetahui dasarnya. Dan bagaimana kita bisa mengetahuinya dasarnya? Kita harus bisa mengetahui dia punya contoh yang apa ada dibangun oleh Musa diperbandingkan dengan apa yang dibangun oleh Tuhan di dalam surga. Itu adalah true tabernacle. Tipenya dan anti-type. Kita harus pelajari apa yang ada di dunia supaya kita mengetahui apa yang ada di surga. Supaya jangan kita nanti bingung karena ini sesuatu doktrin yang sudah yang adalah dasar fondasi dari agama agamaten. Ini fondasi sangat 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 penting. Karena sudah diserang dan akan diserang dan tetap diserang sampai sampai akhir saman. Sampai bisa pada akhir samannya. Di zaman kita ini terus akan diserang. ini. Oke. Sekarang kita lihat ayat 5 sampai 8. Ibrani 9 ayat 5 sampai 8. Dan di atasnya kedua kirub kemuliaan yang menaungi tutup perdamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Jadi Rasul Paulus ya. Pada zamannya Rasul Paulus bilang kita belum bisa berbicara tentang hal-hal di dalam bilik yang mahasuci. Kenapa? Kenapa dia bilang kita pada waktu zamannya Rasul Paulus menulis buku Ibrani bilang kita tidak bisa menulis tentang hal-hal di dalam bilik yang mahasuci. berbicara 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 di dalam bilik yang suci. Betul. Karena pada waktu di zaman Rasul Paulus Tuhan Yesus sedang berada di mana? Di dalam bilik yang suci. Dia belum masuk ke bilik yang mahasuci. Jadi dia masuk ke bilik yang mahasuci pada waktu Oktober 22 1844. Disitulah baru orang-orang yang mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi baru mereka belajar tentang apa yang terjadi di dalam bilik yang mahasuci setelah Oktober 22 1844. Ayat 6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Yang paling depannya itu first tabernacle di paling depan itu adalah bilik yang suci. Tetapi ke dalam kemah yang kedua atau bilik yang mahasuci hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran. yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Wah, dengan tidak sadar ya. Dengan ini roh kudus menyatakan ini sudah dia sudah diberikan inspirasi oleh roh kudus. Bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. kemah yang pertama bukannya Tuhan Yesus sudah masuk ke bilik yang kudus bukannya kemah yang pertama itu adalah bilik yang kudus ini kemah pertama yang mana ini maksudnya? Kenapa bilik yang kudus itu tidak bisa kita ketahui sementara kemah yang pertama masih berdiri jadi kemah yang pertama ini maksudnya kemah yang mana? Oke sekarang kita harus tulis kita harus lihat dulu kita lihat dia punya garisnya Oke ini Prabod dimana? Prabod di milik apa ini? Prabod di? Mahasuci di milik suci milik suci balik ini ada kaki dia ini milik yang suci first tabernacle namanya first tabernacle oke ingat tadi kita bilang ini adalah yang pertama milik yang pertama first tabernacle lalu di depannya untuk masuk ke milik yang suci ada ada tirai lalu yang memisahkan dengan bilik yang mahasuci ada juga tirai dan sekarang di belakang di belakang tirai kedua itu adalah bilik yang mahasuci ini adalah second terminal kita tahu rasu paus itu tidak bisa berbisara tentang bilik yang mahasuci karena bilik yang mahasuci itu baru diketahui diterangkan secara sepenuhnya artinya setelah Oktober 22 1844 ini adalah first veil ada tirai apa tirai pertama kenapa karena di Alkitab dibilang di di buku Ibrani ini dibilang adalah tirai yang kedua jadi kalau ini tirai kedua ini berarti tirai pertama ini di dalam buku Ibrani ini penting sekali saudara-saudara saya hanya mau ulang lagi ini sesuatu yang sangat penting kalau kita tidak mengerti ini bisa sesat oleh karena Dudley Kenwright dan E.F. Ballinger pun membuat sesat banyak orang karena tidak mengetahui perbedaan tirai pertama tirai kedua tetapi kalau di dalam di dalam perjanjian lama ini dibilang sebagai pintu ini namanya pintu ini namanya di balik di namanya masak namanya masak di dalam bahasa Ibrani ini masak kalau ini tirai ini namanya porekes ini porekes ini penting sekali tetapi dalam bahasa Grika kedua-duanya dinamakan tirai oleh karena itu Rasul Paulus bilang ini tirai kedua ini tirai pertama di 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 pelataran ada ada mespa juga mespa pengorbanan lalu ada apa brass labor untuk penyucian untuk cuci tangan dan cuci kaki lalu ada juga ada tirai juga tirai ini namanya ini kotor tirai ini namanya juga pintu ini dalam bahasa Ibraninya adalah masak ini masak ini dua-dua ini adalah masak tetapi dalam bahasa Ibrani ini namanya veil veil ini v-a-i-l adalah porekes di dalam bahasa Ibrani kalau bahasa Grika ini veil adalah veil pertama dan veil yang kedua supaya jangan kita bingung kita harus lihat jadi veil di dalam veil di dalam perjanjian baru adalah first veil and second veil kalau di dalam perjanjian lama veil itu adalah porekes yang memisahkan tempat yang maha kudus dengan tempat yang kudus tetapi tirai yang untuk masuk adalah masak ini adalah pintu ini kita hanya belajar fondasinya supaya kita ulang ulang ini terus supaya kita bisa ini penting sekali sebenarnya untuk mengetahui tentang fish fish juga jadi Tuhan Yesus waktu dia digesemani dia menerima semua dosa dia mulai menanggung dosa manusia dia terima di sini semua dosa sama dengan pada waktu binatang itu diletakkan tangan tangan diletakkan di atas binatang lalu disembleh tangan dari orang yang berbuat dosa tangan orang berdosa itu dia memindahkan dia punya dosa ke atas binatang lalu disembleh mana di luar door ini sama dengan pada waktu hari raya pasca pada hari raya pasca ada domba yang disembleh ini hari raya pasca ini salah satu fish domba disembleh Tuhan Yesus mulai menerima dan apakah ada darah disini pada waktu Tuhan Yesus menerima dosa-dosa itu dia sampai berkeringat darah berkeringat darah lalu dia mati lalu waktu dia mati dia mati dimana di kayu salib itu adalah lambang di courtyard ini adalah dosa sekarang dosa sekarang dipindahkan dan sekarang dia punya domba sekarang dibakar dimana di dalam pelataran darah darah dosa dia punya domba yang dibakar dia punya darah tidak dibakar darahnya itu ditaruh di samping dan akhirnya dibawa masuk ke dalam bilik yang suci lalu ditaruh di atas metbah sini lalu dipercik di sini pada waktu hari raya pentakos pada hari raya pentakos Tuhan Yesus sudah mati dan dia pergi ke surga dia meninggalkan pelataran lalu dia pergi ke surga dan dia sekarang bekerja di dalam bilik yang suci dan di sini dia sekarang memberikan rohnya kepada murid-muridnya dia memberikan rohnya kepada murid-muridnya ini adalah hari raya pentakos bagaimana dengan hari raya roti tak beragi hari raya roti tak beragi ini adalah terjadinya pada waktu Tuhan Yesus dibangkitkan setelah dia dibangkitkan ini hari raya roti tak beragi ini semua ini semua sudah terjadi pada waktu Yesus datang ke dunia lalu dia kembali ke surga ini sudah terjadi semua ini wujudnya atau dia punya substansi atau yang aslinya sudah terjadi tidak lagi tidak perlu lagi kita merayakan dia punya bayangan kenapa? karena substansinya yang aslinya sudah jadi Tuhan Yesus sudah mati sebagai domba pasca sudah menjadi roti yang tak beragi sudah waveship sudah di waveship itu bahasa indonesinya apa ya dia sudah dipersembahkan karena Tuhan Yesus sudah pergi ke surga dan mempersembahkan dia punya dia punya dia punya kematian kehidupannya dia sudah dipersembahkan dan diterima diterima oleh Bapak lalu dia datang kembali ke dunia dan dia akhirnya pergi kembali ke surga dia bawa dia punya first fruits orang-orang yang sudah mati sahib dibawa ke surga lalu rohnya dia kirim ke dunia ini adalah Pentecost oke kalau begitu hari raya hari raya raya ini semua sudah sudah hari rayanya sudah wujud sudah sampai kepada entai-tai bagaimana dengan hari harigrafirat kapan harigrafirat itu dapat entai-tai oktober 22 18 44 oke saya punya pertanyaan sekarang kalau ada yang boleh kapan itu hari raya trompet kapan hari raya trompet itu menjadi wujud kapan hari raya trompet di apa yang aslinya sudah diselenggarakan kalau ada yang mau jawab ini kita tahu ini hari raya Pentecostal itu hari hari raya keberapa itu berada trompet trompet hari raya trompet itu terjadi hari pertama bulan ke-7 kalau hari raya day of a tournament itu hari hari ke-10 bulan ke-7 tapi dalam urutan 7 hari raya itu kalau nomor 6 eh nomor 5 itu nomor 5 nomor 5 sudah lewat sebenarnya sudah lewat kita akan pelajari ini lagi tapi saya hanya kasih tahu saja supaya supaya kita hari raya trompet itu karena ada 7 trompet trompet yang ke-7 kita punya pionir bilang sudah mulai pada waktu Oktober 22 18 44 jadi hari raya trompet itu mulainya trompet ke-7 sudah berkumandang Oktober 22 18 44 Ok Hari raya trompet Hari raya pasca bukan hari grafrit itu Oktober 22 18 44 Ok saya punya pertanyaan Hari raya pondok daun kapan kapan terjadi itu yang ketujuh artinya itu yang terakhir itu memang belum terjadi kapan terjadinya Ok kalau hari raya pondok daun apa terjadi pada hari raya pondok daun orang berkumpul orang-orang berkumpul lalu mereka mengingat mengingat apa mereka bahwa mereka itu bertualang di padang belantara di bawah pondok-pondok daun istilahnya hai ya brother pertanyaan saya dari sini karena tadi saya ikuti ayatnya pertanyaan saya berada begini secara spesifik di roh nubuat atau di alkitab dimana disebutkan bahwa bayangan ini tidak boleh diteruskan berada begini kenapa saya timbul pertanyaan ini karena banyak orang sekarang malah tergotolnya untuk serius-seriusnya di bayangan itu itu pertanyaannya terima kasih ini nanti kita akan bahas banyak sekali dia punya banyak sekali dia punya buktinya kita akan lihat ya saya hanya mau kasih saya hanya mau saya hanya mau kasih lihat dari dia punya dia punya hari raya hari raya yang sudah menjadi anti-type oke kapan untuk pertanyaan bagi brother manik itu nanti kita akan jawab dalam slide-slide berikut oke tetapi saya punya pertanyaan kapan itu apa yang terjadi pada waktu hari raya pondok tahun mereka harus mengingat bahwa mereka itu adalah petualang di dalam dimana di di dalam padang belantara di padang belantara lalu apa juga yang terjadi pada hari raya di wilderness di padang belantara apa juga yang terjadi pada hari raya pondok tahun hukum Tuhan diulangi mereka 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 ulangi hukum Tuhan hukum Tuhan itu diulangi di apa dibaca kembali tiap tujuh tahun hukum Tuhan itu dibaca lalu apa lagi apa lagi yang dirayakan itu adalah panen yang terakhir panen yang terakhir hari raya pondok tahun itu adalah panen yang terakhir hukum Tuhan dibaca lalu mereka mengingati bahwa mereka yaitu menjadi petualangan di dalam wilderness alright oke pertanyaan saya ada yang mau jawab kapan itu terjadi ke depan berada yang mengenal wilderness itu apakah itu ada bersamaan dengan umat Tuhan yang sedang dikejar-kejar itu itu betul ya itu itu betul kalau kita dulu ya kita kita selalu saya mau ingat-ingatnya itu bahwa kita nanti akan dikejar-kejar dan harus tinggal di dalam istilahnya pondok-pondok daun atau di dalam di dalam mana di dalam goa-goa itu betul juga tapi kapan panennya jadinya apakah pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali sebelumnya sebelumnya ya oke kapan lalu disitu dibilang Nyonya White bilang pada waktu Feast of Tabernacles Wheat and Tears Wheat and Tears akan dipisahkan dan Tears itu akan dibakar kapan itu terjadi kalau kita dulu lihat saya seterus terang saya dulu lihat oh itu terjadinya pada waktu Tuhan Yesus datang tapi sayangnya bilang kita akan ulang lagi sini ini terjadi Nyonya White bilang di buku Peter and Prophets terjadinya pada waktu Tuhan Yesus datang yang ketiga kali karena pada waktu Jerusalem datang dari surga itu turun dari surga Jerusalem baru turun dari surga dan semua orang suci turun kembali ke dunia ini mereka bisa lihat bahwa mereka kembali ke dunia ini dan mereka lihat wah sekarang kita sudah tinggal di dalam Jerusalem baru dan kita kembali ke dalam dunia ini yang sebenarnya adalah kita punya wilderness dulu dimana kita menjadi petualang di dalam wilderness itu dan pada waktu itu semua orang jahat dibangkitkan dan dipisahkan orang jahat semua di luar orang suci di dalam di dalam apa di dalam kota itu dan Tuhan Yesus habis itu dipakaikan mahkota dilantik oleh menjadi raja segala raja dilantik dikasih mahkota oleh malaikat Gabriel lalu Tuhan Yesus memegang sepuluh hukum di tangannya dan disitu seluruh istilahnya semua orang yang pernah hidup semua yang jahat dan semua yang suci sekarang bisa melihat sepuluh hukum dan melihat betapa benarnya mereka yang mengikuti sepuluh hukum dan mereka yang tidak mengikuti sepuluh hukum itu sekarang sudah menjadi orang-orang di luar jadi istilahnya itu sepuluh hukum diulangi lagi hukum Tuhan diulangi lagi dan salah satu yang saya sekarang baru realize ada tiga hari raya yang harus diselenggarakan di Jerusalem hari raya ada tiga hari raya yang harus diselenggarakan di Jerusalem tiga hari raya hari raya apa yang harus diselenggarakan di Jerusalem tiga hari raya bukan pasca ya hari raya roti tak beragi hari raya pentakos dan hari raya pondong daun tiga itu orang harus pergi ke Jerusalem mereka harus pergi ke Jerusalem untuk menelenggarakan hari raya pasca hari raya sorry hari raya hari raya apa hari raya roti tak beragi pada waktu hari raya roti tak beragi itu terjadi semua murid-murid ada di Jerusalem ingat pada waktu Tuhan Yusuf mati semua murid-muridnya ada di Jerusalem bagaimana pada waktu hari raya pentakos apakah semua murid-muridnya di Jerusalem betul kan ya bagaimana dengan nanti nanti di depan hari raya hari raya apa hari raya pondok daun apakah semua orang suci akan berada di Jerusalem betul terjadinya mereka semua turun dari surga di dalam Jerusalem yang baru oke ada pertanyaan ini ini sesuatu yang pertanyaan berada iya iya tadi kan diulaikan bahwa we enters itu akan dieksekusi pada kedatangan Yesus yang kedua kali itu betul juga betul juga kalau perisahannya itu lalang dan gendung itu atau iya itu terjadi kapan apakah boleh kita sebutkan itu sekarang oh iya itu dipisahkan sekarang tetapi nanti akan mendapatkan penghukumannya penghukumannya jadi lalang-lalang itu lalang akan mendapatkan penghukumannya pada waktu Yesus datang kedua kali betul tapi apakah lalang itu nanti dibangin istilahnya orang-orang jahat itu nanti dibangkitkan lagi apakah lalang itu dibakar pada waktu pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali kan lalang itu harus dibakar kapan lalang dibakar setelah seribu tahun setelah seribu tahun jadi kita sini oh jadi itu jadi istilahnya ada tetap pemisahan tetap ada pemisahan tetap ada pemisahan tapi belum dibakar nanti sampai pada waktu selesai seribu tahun ada pertanyaan lagi pertanyaan selanjutnya kalau begitu saya pernah dengar baru-baru ini dari saudara saya dari spiritual Israel dia bilang begini bukankah disebutkan lalang jangan dicabut apa maksudnya sekarang sebelum sebelum lalang punya pintu kasihan ditutup belum dulu dicabut karena belum ketahuan mereka punya mereka punya buah-buah nanti kalau sudah mature kalau sudah sudah kelihatan buah-buahnya baru bisa dipisahkan biarkan mereka sampai pada waktu harus dipisahkan pada waktu dipisahkan nanti setelah dipisahkan baru baru nanti satu kali kelak akan dibakar tetapi pemisahannya itu belum sekarang jadi istilahnya ada yang sudah pintu kasihan sudah ditutup ada yang belum tetapi yang belum masih dibiarkan saja nanti satu kali kelak baru dipisahkan dan pemisahan itu terjadinya bukan pada waktu Tuhan Yesus datang pemisahannya itu terjadi sebelum Tuhan Yesus datang oke apa 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 udah udah mengerti dia punya penjelasan jadi artinya kita sudah bisa lihat dalam prosesnya pemisahan dengan pencabutan dua pengertian yang berbeda ya harus dicabut lalu dipisahkan lalu dicabut lalu dipisahkan tapi belum dibakar ingat ya belum dibakar right oke kita teruskan ya oke oke thank you jadi pada waktu Rasul Paulus menulis buku Ibrani dia masih dia disini ya sebelum Oktober 22 1842 oleh karena itu hal-hal tentang bilik yang mahasuci itu belum dia bisa uraikan secara secara spesifik ya we cannot now speak particularly ya oke oke ayat 8 sampai 10 dengan ini roh kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada itu adalah itu adalah kiasan masa sekarang sesuai dengan itu di persembahan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati murani mereka karena semuanya itu di samping makanan minuman dan perbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan peraturan untuk hidup ini bahasa indonesia dibilang hidup insani right it's carnal ordinances hidup karena peraturan peraturan di dalam daging yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaruan wah ini penting sekali dan disini sekarang kita bisa lihat ya ini semua adalah semua yang saya bikin kuning ini adalah apa inilah pengorbanan persembahan dan pengorbanan makanan dan minuman pelbagai macam pelbagai macam pembasuhan right lalu carnal ordinances peraturan peraturan daging yang apa hanya berlaku sampai pada waktu masa pembaruan right saya punya pertanyaan ini semua yang di dalam kuning ini adalah apa itu sebenarnya apakah ini bayangan atau ini adalah yang aslinya bayangan ini semuanya ada bayangan ini adalah semua kenapa karena ini semuanya hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaruan kapan itu waktu pembaruan pada waktu Yesus mati di kayu salib ini semuanya hanya berlaku sampai pada waktu Tuhan Yesus mati kayu salib right gifts and sacrifices right semuanya ini tidak membuat hati nurani menjadi menjadi apa hati nurani menjadi sempurna ini tidak bisa menghilangkan peringatan tentang dosa-dosa semua ini tidak bisa menghilangkan peringatan tentang dosa-dosa kita kolose dua ayat ya sebentar jadi sudah jelas melalui ayat ini rupanya sudah ditegaskan juga kepada kita walaupun memang ini butuh interpretasi saya sebutkan misalnya yang di ayat sepuluh tadi sampai tiba masa pembaharuan artinya ini tadi penjelasan berada kan waktu Yesus disadikan itulah masa terakhir sudah tidak boleh dilanjutkan bagian nah ini kan buat pembaca Alkitab yang tidak bisa menggunakan ini kan tidak mengerti berada ini masalahnya makanya saya tanya-tanya di awal seperti itu karena waktu saya cari saya tidak temukan ternyata ya begini bahasanya begitu dijelaskan berada kita temukan nah bagi saudara kita yang lain kan tidak mengerti itu satu yang kedua di ayat ke 9 ini memang kalau kita simak baik-baik ayat 9 ini bagus artinya kita gak bisa bertobat dengan rajin melakukan upacara itu itu kan artinya kalau kita sebutkan gak ada pertobatan sejati dari situ kira-kira begitu betul tapi kalau kita melihat Yesus tersadid itu yang akan membuat kita bisa bertobat sungguh-sungguh terima kasih karena darah-darah itu tidak bisa tidak bisa menghapus dosa darah-darah binatang tidak bisa menghapus dosa darah siapa yang bisa menghapus dosa hanya darah Yesus karena oleh karena itu persembahan-persembahan ini sacrifice ini adalah sacrifice adalah sacrifice adalah pengorbanan 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 darah right gifts ini persembahan-persembahan persembahan makanan dan minuman ini meats and drinks ini persembahan makanan dan minuman ini adalah gifts persembahan right diverse washings oke meats and drinks apakah ini maksudnya perjamuan suci apakah persembahan persembahan suci itu adalah menjadi satu bayangan Tuhan Yesus bilang ini kamu harus pelihara sampai aku datang lagi itu bukan bayangan itu bukan bayangan right ini meats and drinks ini bukan bukan persembahan suci right bagaimana dengan diverse washing penyucian-penyucian apakah itu waktu kita cuci kaki pembersihan pem ya apa apa pembasuhan ini pembasuhan diverse washing apakah itu waktu cuci kaki pada waktu atau waktu dibaptis cuci kaki dan pembatisan itu harus kita kita apa laksanakan terus sampai pada waktu Tuhan Yesus datang pun kita harus tetap laksanakan itu bukan maksudnya itu right diverse washing nanti kita akan masuk diverse washing itu adalah pada waktu binatang di di sembleh dan dengan darah binatang itu orang-orang itu darah di binatang itu ditaruh dalam air dan dipakai untuk menyucikan orang jadi mereka bisa membasuh diri mereka daripada dosa itu melamakan diverse washing alright oke kita masuk ke kolose 2 ayat 14 16 dan 17 dengan menghapuskan surat hutan oke yang oleh ketentuan ketentuan hukum ini bahasa bahasa indonesianya kurang cocok ini blotting out itu menghapuskan hukum upacara yang ditulis dengan tangan handwriting of ordinances right hukum upacara yang ditulis dengan tangan ini adalah ditulis dengan tangan siapa dengan tangan musa itu yang dihapuskan mendakwa dan mengancam kita it is contrary to us mendakwa dan mengancam kita dan itu didiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib karena apa ini dipaku kepada kayu salib nailing it to his cross ini pada waktu Tuhan Yesus mati itu adalah the time of reformation kenapa ini semua ditulis oleh musa ini handwriting ini hukum-hukum ceremony ini ditulis oleh musa dan apa dan ditiadakan lagi pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib itu adalah waktu reformasi the time of reformation jadi brother money bisa tahu kapan time of reformation pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib jadi kita bisa lihat ya Hebrew 9 kita harus perbandingkan dengan kolose ini penting sekarang sekarang karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu let no man therefore judge you dia menghukum istilahnya menghakimi right menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman oke makanan dan minuman ini makanan dan minuman ini maksudnya apa ini makanan dan minuman tidak boleh dihakimi makanan dan minuman apa ini ini meds and tricks yang sama ini di Ibrani 9 ayat 10 makanan dan minuman itu apa adalah persembahan adalah persembahan adalah persembahan makanan persembahan minuman itu gifts ini persembahannya right in respect of a holy day oke bahasa bahasa Ibrani oke bahasa karena itulah jangan kamu biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya holy day ya hari raya oke ataupun lalu bulan baru oke bulan baru ini apa ini kenapa bulan baru itu kamu jangan dihakimi tentang bulan baru siapa yang merasa bahwa bulan baru itu penting masih tetap penting sekarang merasa bahwa lunar karena hari pertama itu berdasarkan bulan jadi mereka harus merayakan new moon bulan baru ya ataupun hari atau hari sabat ini sabat days apa ini sabat days yang mana ini maksudnya sabat tahunan oke dari mana kita tahu bahwa itu sabat tahunan oke berat dari mana kita tahu bahwa itu sabat tahunan ah bagus karena hari dia punya ayat berikutnya baca ayat sebelumnya semuanya itu hanyalah bayangan jadi yang bayangan itu adalah apa hari sabat hari raya sabat tahunan right itu dibilang juga sebagai sabat tetapi dalam bahasa di dalam bahasa gerikanya adalah sabaton hari sabaton hari raya tahunan dan hari raya tahunan itu apa kalau kita tujuh hari raya itu maksudnya berada feasts right feasts itu semuanya adalah shadows right new moons lalu holiday festival festival ada bermake macam festival masih ada juga right lalu meats and drinks gifts right ini semuanya adalah bayangan right oke nyonya white tulis di dalam review in herald 1901 pada pada saman para rasul ajaran sesat yang paling bodoh disajikan sebagai kebenaran waduh ini hebat sekali ini saudara-saudara ini penting oke penting tulis dia punya review in herald february 5 1901 sejarah telah dan akan berulang oh sejarah sudah terjadi dan akan berulang di zaman kita akan selalu ada orang yang meskipun tampak teliti akan menggenggam bayangan mereka akan apa tetap mereka tetap apa mereka tetap bertahan kepada bayangan mereka tetap mau berpegang terus kepada bayangan right oke lebih memilihnya daripada substansinya mereka merasa itu lebih penting daripada substansi kita harus tetap berpegang kepada bayangan mereka mengambil kesesatan menggantikan kebenaran karena kesesatan dibungkus dengan pakaian baru yang menurut mereka menutupi sesuatu yang indah tetapi biarlah penutupnya disingkirkan dan ketidia ketiadaan muncul right sesuatu Nyonya White sudah bilang bahwa apa yang terjadi di zaman dulu right kenapa orang-orang Ibrani itu orang-orang Ibrani yang sudah menjadi Kristen mereka itu sebenarnya sudah harus meninggalkan semua mereka punya pengorbanan pengorbanan dan penyajian dan penyucian dalam sunatan dan mereka punya hari raya hari raya tahunan itu semuanya sudah harus ditinggalkan tetapi akan terjadi mereka kembali lagi sebenarnya sudah harus mengikuti Tuhan Yesus di dalam bilik yang suji surga tetapi mereka kembali lagi ini sejarah yang sudah terjadi dan yang akan terjadi akan tetap diulang lagi mereka tetap banyak orang yang bilang mereka mau ikut kepada Tuhan Yesus belajar dengan teliti tetapi terus-menerus mau memegang kepada bayangan-bayangan kepada Shadows dan Shadows nya apa Sabaton New Moon Holidays Meat and Drinks Diverse Washings Karena All Innocence itu semua Shadows Semua kuasa diberikan ke dalam tangannya Kristus agar ia dapat menyalurkan berkat-berkat yang limpah kepada manusia dan memberikan kepada mereka pemberian-pemberian yang tak termilai dari kebenarannya sendiri tetapi banyak orang yang dibutakan oleh dosa kehilangan pandangan akan Kristus dan merabah-rabah dalam bayang-bayang gelap keputusan keputusasaan Pergilah kepada mereka dengan hati yang dipenuhi dengan cinta dan kelembutan dan beritahu mereka tentang juruselamat yang ditinggikan yang merupakan pengorbanan sebagai seluruh dunia sekarang apa Tuhan Yesus adalah korbannya yang menuntut pembenaran melalui iman dalam kepastian ilahi arahkan mereka pada semua pendamaian yang cukup yang dibuat untuk dosa jadi istilahnya kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus punya apa punya pengorbanan itu sudah cukup pendamaiannya dia memberikan darahnya dia sudah mati di kayu salib dia punya darah sudah dicurahkan dan pengorbanannya untuk mendamaikan kita dengan Bapak sudah cukup pada jasa Kristus dan kasihnya yang tak berubah pada keluarga manusia jadi problemnya adalah apa bagi orang yang tetap mau berpegang terus kepada bayangan-bayangan mereka akhirnya 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 tidak percaya bahwa Tuhan Yesus punya pengorbanan itu sudah cukup untuk mereka tidak sempurna tidak mencakupi keseluruhannya tidak bisa mereka masih harus berbuat sesuatu supaya bisa diselamatkan tetapi Tuhan Yesus bilang tidak ada orang bisa diselamatkan dengan perbuatan mereka sendiri hanya dengan darah Kristus jadi dengan darah Kristus Kristus punya jasa hanya dengan jasa dari dari darah Kristus saja manusia bisa diselamatkan karena pengorbanan Yesus sudah cukup kita tidak bisa mengurangi dan bilang kita masih harus ada yang kita perbuat harus ada masih harus ada harus ada sesuatu yang menunjukkan kepada pengorbanan Yesus yang kita harus buat tetap di dalam perjanjian-perjanjian yang ditulis dengan tangan Musa yang sudah dipaku dikayu salib sebenarnya oke kita teruskan Ibrahim 9 ayat 11 sampai 15 tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat dengan tangan manusia artinya yang tidak termasuk ciptaan ini dan ia telah masuk satu kali untuk selamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu tetapi dengan membawa darahnya sendiri dan dengan ini itu ia telah mendapat pelapasan yang kekal sejak sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahir apakah mereka bisa disucikan di dalam pemikiran mereka di dalam daging mereka dengan percikan domba dan pembasuhan dan pembasuhan tidak bisa kalau mereka bisa betapa lebihnya darah krisus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya dirinya sendiri kepada Allah sebagai perembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan sebab ia telah mati untuk menembus pelanggaran pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama karena apa karena semua shadows semua semua bayangan-bayangan itu menunjukkan kepada Tuhan Yesus yang akan datang jadi pada waktu Tuhan Yesus datang dan mati di kayu syarif itu mulainya apa waktu pembaruan kenapa karena disitu sudah apa sudah perjanjian pertama atau perjanjian lama ketentuan ketentuan perjanjian lama atau perjanjian pertama yang dibuat di sinai sudah ditiadakan lagi yang menunjukkan kepada Yesus karena Yesus sudah datang dan mati di kayu syarif dan oleh karena itu sekarang ada perjanjian baru dan perjanjian baru ini janjinya jauh lebih sempurna jauh lebih sempurna kenapa karena perjanjian di perjanjian baru bisa menyucikan semua catatan catatan di surga semua bisa dihapus dan apa juga dan hati nurani orang atau mereka punya pengingatan tentang dosa bisa dihapuskan itu adalah perjanji dari perjanjian yang baru oleh karena itu dia punya ketentuan ketentuan dari perjanjian lama yang menunjukkan kepada Yesus sebagai domba dan sebagai imam itu sudah dipaku di kayu salib ada pertanyaan lagi ada pertanyaan kalau gitu kita teruskan kita hanya mengulangi lagi apa yang dimasukkan dari darah darah kambing dan darah sapi muda atau darah lembu dimana kita bisa lihat darah darah kambing dan darah dari lembu ini tidak tidak apa tidak bisa menyucikan hati nurani hati nurani kita kita lihat saya saya yang mau taruh disini adalah dari imamat 4 imamat 4 ayat 13 sampai 18 ini kalau segenap umat Israel sudah membuat dosa yang mereka tidak sadari apa yang mereka harus korbankan lembu jantan muda yang bolok lalu apa darahnya itu dipercikan di di dalam bilik yang suci ingat itu ini adalah darah dari lembu tapi apakah mereka masih ingat mereka punya dosa masih karena karena catatannya masih ada di surga belum dihapuskan right bagaimana dengan pemimpin bagaimana dengan seorang pemuka pemimpin apa kalau mereka sudah berdosa sesuatu yang mereka tidak sengaja mereka harus harus mempersembahkan seenggor kambing jantan nah ini sekarang lembu dan kambing jantan dan orang biasa juga apa apa yang terjadi dengan darahnya darahnya ditaruh di mesbah tetapi dagingnya dimakan dagingnya dimakan oleh imam sekarang dia punya dia punya dosa serang ditanggung di dalam imam dan akhirnya imam itu juga harus menyucikan dirinya apakah ini membuat mereka melupakan semua dosa mereka tidak tidak membersihkan hati menurunan mereka kalau ada ya ini yang buruk juga bagi bagi orang-orang yang sudah orang-orang yang sudah orang-orang apa sorry orang sebagai imam pun imam yang berdosa mereka harus mempersambahkan lembu oke bagaimana dengan darah bulls and goats jadi saya hanya mau kasih lihat disini bahwa Rasul Paulus ini dia sangat teliti dia kasih dia kasih semua karena dia mengetahui itu upacara upacara daripada orang Ibrani dia ini adalah ahli agama dia itu orang orang farisi dia orang farisi dia tahu semua upacara upacara ini dan upacara upacara dia bilang the blood of bulls and goats itu darah dari lembu dan kambing juga the bulls and goats kapan harus dipersembahkan pada hari raya grafira on the day of atonement lembu ini adalah untuk dosa daripada imam kambing ini adalah dosa daripada orang-orang israel dan darahnya akhirnya dipercikkan dimana di di dalam bilik yang mahasuci lalu dosa-dosa yang selama satu tahun sudah dikumpul di bilik yang suci dipindahkan kepada kepada imam dan akhirnya dipindahkan kepada kepada kambing asasya ini adalah dia beton jadi secara secara literal tidak perlu lagi dirayakan lagi secara literal tidak dirayakan lagi kenapa karena Tuhan Yesus sudah datang Tuhan Yesus itu adalah kambing yang mati biarpun day of atonement secara waktu masih pada waktu zamannya Rasul Paulus masih di depan dia punya perayaan tidak perlu lagi dirayakan lagi kita tahu kita tahu pada waktu zamannya nyawa kita tahu bahwa tidak ada perayaan perayaan itu dilaksanakan secara mereka tahu bahwa Oktober 22 1844 itu adalah development tapi tapi mereka tahu itu adalah secara spiritual di secara profesi itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus masuk ke bilik yang mahasuci dan membersihkan membersihkan dosa-dosa manusia yang ada di dalam dalam kabah Ok Sekarang ada juga abu daripada heifer ini heifer ini apa lembu betina kita ini sesuatu yang tidak pernah diajar atau jarang diajar ada persembahan tentang lembu betina lembu betina sapi betina kurban dilakukan di luar kemah dan disembelih dengan cara yang paling kusyuk karena Yesus menderita di luar gerbang Yerusalem karena kalbari berada di luar tembok kota ini untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak mati untuk orang Ibrani saja tetapi untuk seluruh manusia dia menyatakan kepada dunia yang telah jatuh bahwa dia telah datang untuk menjadi penembus mereka dan mendorong mereka untuk menerima selamatan yang dia kawarkan jadi ini lembu betina ini melambahkan Tuhan Yesus juga dan apa yang dibuat dengan lembu betina ini kalau ada orang berdosa ada orang berdosa lembu betina ini di 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 disebleh tetapi bukan di dalam Kaabah ini di luar Kaabah di luar Kaabah lalu dia punya darahnya itu dipercikan ke arah ke arah ke arah Kaabah pada waktu mereka di luar lalu apa lalu lembu ini dibakar dia dia punya debu dicampur dengan air dan air ini dibasuh kepada orang orang yang mau disucikan jadi inilah pembasuhan pembasuhan jadi waktu Rasulullah Allah bilang berbagai pembasuhan inilah maksudnya pembasuhan 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 ya tentang lembu betina inilah pembasuhan yang bisa membasuh orang yang sudah berdosa ini sesuatu yang banyak jarang dipelajari tetapi inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan berbagai pembasuhan tubuh lembu itu dibakar menjadi abu yang menandakan pengorbanan yang utuh dan banyak abunya kemudian dikumpul oleh seorang yang tidak berkontaminasi oleh kontak dengan orang mati dan dibaringkan di tempat yang bersih di luar kemah ketika upacara pembersihan akan dilakukan ini ditempatkan di bejana berisi air dari aliran sungai orang yang bersih dan murdi itu kemudian mengambil sebatang kayu haras dengan kain kirmisi dan seikat hisop dan memercikan isi bejana itu ke atas tenda dan orang-orang di dalamnya upacara ini diulang beberapa kali agar tuntas dan dilakukan sebagai penyucian dari dosa inilah diverse washings percikan air pembersih yang najis melambangkan darah kristus yang tertumpah untuk membersihkan kita dari kenajisan moral oke jadi sekarang kita sudah mengerti ya persembahan persembahan makanan dan minuman itu tidak perlu lagi penyucian penyucian dengan pembasuhan tidak perlu lagi hari raya hari raya itu tidak perlu lagi hari raya tahunan oke ini pada waktu hari gerak heratnya pada waktu hari gerak heratnya sebagaimana imam besar memercikan darah hangat ke atas tutup pendamian sementara awan kemenyan yang harum naik ke harapan Allah demikian pula sementara kita mengakui dosa-dosa kita dan memohon kemanjuran darah penembus kristus doa kita harus naik ke surga harum dengan kebaikan karakter dirus kita terlepas dari ketidaklayakan ketidaklayakan kita kita harus mengingat bahwa ada seorang yang dapat menghapus dosa dan yang bersedia dan ingin menyelamatkan pendosa dengan darahnya sendiri dia membayar hukuman bagi semua pelaku kesalahan setiap dosa yang diakui di hadapan Tuhan dengan hati yang menyesal dia akan menghapusnya sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju karena jika darah lembu jantan dan kambing dan abu lembu memercikan yang najis menguruskan untuk pemurian daging terlebih lagi darah kristus yang melalui roh kekal mempersembahkan dirinya tanpa noda jadi nyonya white disini mengatakan bahwa darah-darah domba itu adalah bayangan dan ini adalah di dia kasih lihat bahwa itu adalah bayangan karena sekarang substansinya adalah Tuhan Yesus di dalam bilik yang mahasuci right oke jadi kita harus lihat ya gifts and sacrifices meat and drink offerings diverse washings sprinkling of the people with ashes of a burnt red heifer penyunatan carnal ordinances holidays feasts new moon hari apa bulan yang baru sabaton itu semua yearly feast hari raya tahunan tidak membuat tidak ada yang membuat hati nurani menjadi sempurna tidak menguduskan untuk memurnikan flesh daging dan tidak memurnikan apa peringatan tidak membersihkan hati nurani dari peringatan peringatan dosa substansinya apa substansinya adalah tubuh kristus yang dikorbankan tumpahan darah kristus itulah jasa dan karakter kristus itulah yang menyempurnakan hati nurani yang membersihkan hati nurani dari peringatan dosa pada waktu Tuhan Yesus harus dibawa oleh orang tuanya ke ke Kaabah dan setelah dia sudah disunat dia harus dibawa ke Kaabah dan ditabiskan Imam menjalani upacara pekerjaan resminya dia menggendong anak itu dia menggendong Tuhan Yesus dan mengangkatnya di depan mesbah setelah mengembalikannya kepada ibunya dia menuliskan nama Yesus pada gulungan anak sulung sedikit yang dia pikirkan ketika bayi itu dibaringkan di pelukannya bahwa itu adalah yang mulia dari surga raja yang mulia dia tidak tahu bahwa yang dia gendong itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus adalah raja raja mulia dia mendaftarkan nama seseorang yang merupakan dasar dari seluruh ekonomi Yahudi nama itu ini penting sekali nama Tuhan Yesus itu menjadi surat kematian dari ekonomi Yahudi karena sistem pengorbanan dan persembahan sudah tua is waxing old tipenya hampir mencapai anti-type bayangan sudah mau mencapai kepada aslinya right bayangan the shadow to its substance right tipe ketemu dengan anti-tipe bayangan kepada substansi pada yang wujud bayangan kepada yang wujud layanan bayangan dan upacara yang berhubungan dengan dengannya jadi upacara upacara yang berhubungan dengan typical sacrifice typical service wah ini penting saat ini ceremony ceremony yang berhubungan and connected dengan typical services dihapuskan di kayu salib anti-typical anti-typical itu yang wujud anak domba Allah yang agung telah menjadi persembahan bagi manusia yang bersalah dan bayangan itu berhenti pada hakikatnya Paulus sedang berusaha untuk membawa pikiran manusia kepada kebenaran besar pada saat itu what is kebenaran besar pada waktu itu itu present truth buat mereka tetapi orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus sepenuhnya terpikat mengajar tradisi orang Yahudi mereka tetap mau mengajar tentang tradisi orang Yahudi dan kewajiban kewajiban sunat tradisi tradisi Yahudi itu tetap mau diikuti terus ini Rasul Paulus punya punya argumentasi tentang kenapa dia telah yang review yang mengatakan karena ini pas saya ingat yang menyatakan suara dikirakan bayangan ini karena disebut nama Paul artinya LNJY mengutip kata-kata itu kan menjadi satu kepastian dan kita juga tidak ragu mengatakan kepada saudara-saudara kita bahwa yang semua bayangan itu sudah stop ini kebetulan agak wah mantap banget ini paragangnya berapa waduh sorry ya saya tidak tulis paragang berapa ini ya bisa dicari ya tetapi ini penting sekali ini ceremonis connected with it ceremonis ceremoni yang connected dengan typical service waduh ini 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 udah mencakup ya ini penting sekali ini sudah di abolish and cross bahasanya nyawain itu sangat jelas waxing old abolish sudah ditiarahkan alright dan di di Galati Rasul Paulus juga menulis di buku Galati saya sudah tahu itu di Galati 4 kenapa problema-problemanya orang-orang yang sudah menjad orang-orang yang sudah dibaptis menjadi Kristen mempunyai problema di gereja-gereja Galatia kesalahan yang terbuka dan tak terselubung sedang menggantikan pesan Injil Kristus dasar iman yang sejati sudah ada kesalahan-kesalahan yang sekarang mereka sudah menggantikan Injil dari Kristus sebenarnya ditinggalkan karena upacara-upacara Judaism yang sudah usang kenapa orang-orang Galatia itu sudah masih yang sudah sebenarnya harus mengikuti Yesus sudah dibaptis menjadi Kristen kembali mereka mengikuti seremoni-seremoni yang sudah obsolete upacara-upacara yang sudah menjadi usang orang-orang Yahudi menolak untuk menerima Kristus sebagai Mesias dan mereka tidak dapat melihat bahwa upacara mereka tidak ada artinya it is meaningless obsolete bahwa korban dan persembahan telah kehilangan maknanya lost their significance tabir yang ditarik dari oleh diri mereka sendiri dalam ketidakpercayaannya yang membandol masih ada di depan pikiran mereka itu akan disingkirkan jika mereka mau menerima Kristus kebenaran hukum tabir yang sebenarnya sudah di 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 apa sudah di robek mereka mau tutup lagi kebutuhan untuk pelayanan korban dan persembahan kebutuhan untuk pelayanan korban dan persembahan berhenti ketika tipe bertemu dengan anti-tipe dalam kematian Kristus di dalam dia bayangan mencapai substansi di dalam Kristus anak toba Allah adalah persembahan yang lengkap dan sempurna jadi kalau kita masih tetap mau berpegang terus kepada tipe-tipe dan bayangan-bayangan kita sudah mengurangi persembahan yang lengkap dan tersempurna dari Yesus perlambang dan bayangan persembahan dan korban tidak memiliki nilai setelah kematian Yesus dikayu salib tetapi hukum Allah tidak disalibkan bersama Kristus 10 hukum tidak dikayu salib yang dikayu salib adalah apa hukum upacara alright oke Galati 4 ini Rasul Paulus terus kepada gereja Galati kenapa karena mereka tetap mau mengikuti hukum hukum judaisem yang sudah sebenarnya usang right dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah right Galati 4 ayat 8 sampai 10 ini penting saudara karena Galati 4 ayat 8 sampai 10 dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya the weak and badly elements berbalik kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin kamu dengan teliti ayat 10 kamu dengan teliti memilih memelihara hari-hari tertentu bulan-bulan masa-masa yang tetap dan tahun-tahun itu semua apa bondage itu apa mengikat kamu membuat kamu lemah itu ada beggarly beggarly elements hal-hal yang miskin dan memperhambakan kalau kamu itu apa memelihara hari-hari tentu days months and times and years wow ini problemnya di galati kalau saya dua 16 17 dan 20 karena itu janganlah kamu biarkan orang menghakimi eh bukan menghukum ya menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman untuk mengenai hari raya bulan baru ataupun hari sabat on the sun's days ini tapi sebenarnya adalah sabatom itu hari raya hari raya tahunan oke semuanya itu hanyalah bayangan as a shadow semuanya itu bayangan dari apa yang harus datang Tuhan Yesus sedang wujudnya yalah Kristus apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia waduh disini sudah jelas sekali ya mereka yang masih mau mempelihara meat and drink persembahan-persembahan makanan dan minuman yang masih mau memegang kepada hari-hari raya atau hari raya bulanan atau hari raya tahunan mereka itu bulang belum mati kepada Yesus sepertinya mereka masih subject to the ordinances mereka masih apa mereka masih subject mereka masih terikat kepada ketentuan ketentuan dunia sekarang kita lihat apa Tuhan Yesus punya tanggapan dengan pemeliharaan hari raya hari raya ini ini dari buku Desire of Ages 450 saat anak-anak Yusuf ini maksudnya saudara-saudaranya Tuhan Yesus anak-anak Yusuf membuat persiapan untuk menghadiri hari raya pondok daun mereka melihat bahwa Kristus tidak bergerak yang menandakan niatnya untuk hadir kenapa Yesus itu sepertinya tidak mau hadir di hari raya pondok daun sementara hari raya pondok daun itu salah satu ketentuan dari Musa bahwa semua laki-laki harus pergi ke mana pergi ke Yerusalem dan hadir di hari raya pondok daun tapi mereka lihat loh kenapa Tuhan Yesus itu tidak bergerak untuk menandakan niatnya untuk hadir mereka memperhatikan dia dengan kecemasan sejak penyembuhan di Bethesda dia tidak menghadiri pertemuan pertemuan nasional dia tidak hadir di mana di Fis Tuhan Yesus tidak hadir di Fis untuk menghadir menghindari konflik yang tidak berguna dengan para pemimpin di Yerusalem Yerusalem dia telah membatasi pekerjaannya di Galilia jadi dia pergi ke utara ke Galilia dia tidak datang ke Yerusalem dan orang-orang kalau merayakan Fis itu harus pergi di Yerusalem dia tidak menghadiri pengabayannya terhadap kumpulan besar agama dan permusuhan yang ditujukan terhadapnya oleh para imam dan rabbi menyebabkan kebingungan bagi orang-orang tentang dia dan bahkan bagi murid-muridnya sendiri dan kerabatnya dalam ajaran arajarannya dia telah merenungkan berkat-berkat kepada kepatuhan terhadap hukum namun dia sendiri tampaknya acuh tak acuh terhadap pelayanan pelayanan yang telah ditegakkan secara ilahi kenapa dia tidak merasa penting untuk pergi kepada national gatherings kepada seperti hari raya punok daun kenapa dia merasa tidak penting dia mau mengajar kepada murid-muridnya bahwa dia itulah yang dimaksudkan oleh semua perayaan-perayaan ini dia sudah datang sebagai 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 dombanya dia sudah datang sebagai darah yang dituangkan dia sudah datang sebagai apa wujud daripada fis itu jadi tidak perlu lagi sedangkan Tuhan Yesus pada waktu dia di dunia dia tidak merasa penting untuk memelihara fis wow ini dari desire wages ya ini dari sekarang dari Rewin Harald dan Tuhan berbicara kepada Musa mengatakan berbicara juga kepada anak-anak Israel mengatakan sesungguhnya sahabatku harus kamu kelihara beberapa orang yang sangat ingin meniadakan hukum Allah telah mengutip kata sahabat ini menafsirkannya sebagai sahabat tahunan orang Yahudi jadi bilang oh hari sahabat ini kamu harus kelihara tetapi hari sahabat ini yang maksudnya mereka kira oh ini hari sahabat ini hari-hari sahabat yang ketujuh mereka bilang oh itu sebenarnya annual sahabat of the Jews hari sahabat tahunan tapi mereka tidak menghubungkan kebutuhan positif ini dengan yang berikut karena itu adalah tanda antara aku dan kamu dari generasi ke generasi ini hari sahabat ini hari sahabat yang ketujuh agar kamu tahu bahwa akulah Tuhan yang mengurusan kamu karena itu kamu harus memelihara hari sahabat karena itu suci bagimu setiap orang yang mencemarkannya pasti akan dihukumati karena siapapun yang melakukan pekerjaan apapun di dalamnya jiwa itu akan disingkirkan dari antarabangsanya oh oh iya sorry ini ya iya pasti akan dihukumati karenanya anak-anak Israel harus memelihara sahabat untuk memelihara dari generasi ke generasi untuk suatu perjanjian yang kekal itu adalah tanda antara saya dan anak-anak Israel selamanya karena dalam enam hari Tuhan menjadikan langit dan bumi dan pada hari ketujuh ia berdiri istirahat dan disegarkan jadi hari sahabat setiap hari hari ketujuh adalah perjanjian yang kekal adalah tanda antara Tuhan dengan umatnya untuk selamanya tetapi hari raya hari raya tahunan itu bukanlah hari sahabat yang ketujuh itu sekarang sudah menjadi Nyonya White sudah bilang apa sudah obsolete sudah have no virtually sudah meaningless have no significance it's ceased aduh bahasa wrong buat ini ya Nyonya White yang bilang ini annual sabbath annual sabbath hari raya hari raya tahunan sudah apa obsolete sudah usang have no virtue have no virtue tidak ada gunanya meaningless tidak ada artinya have no significance tidak sudah tidak berarti lagi sudah cease sudah berhenti nail to the cross sudah dipakukan di kayu salib dead and abolished sudah mati dan sudah ditiarakan ini Nyonya White yang bilang ini bukan kata-kata saya Nyonya White yang bilang saya rangkumkan dari kita punya kita punya kutipan-kutipan semua ini mereka yang tetap memeliharanya make none affect the law of God wow ini the law of God some who have been anxious to make of none affect the law of God karena mereka sudah memutar balik memutar balik none affect the law of God ada yang bilang hari sabat yang sudah dipalingkan ada yang bilang masih harus dipelihara itu make none affect the law of God alright sederis-deris sudah banyak saya kutip saya rasa kita perlu berhenti di sini saja masih ada yang kita bisa teruskan kali berikut tapi saya kasih kesempatan kalau ada yang mau tambahkan atau mau tanya-pertanyaan ya sedikit komentar ada dua hal yang pertama sangat jelas ya kita yang tadi saya tanya di awal dan sekarang sudah sangat terbukti clear sekali kenapa bahwa setahunan sudah harus ditinggalkan dan sudah tidak berlaku nah yang ironisnya berada sekarang ini ya kalau di dunia luar maksudnya di luar masih di akhir hari ketujuh tidak mengerti akan bayangan-bayangan ini sudah harus ditinggalkan kita sih sangat maklum ya ya betul orang yang sekarang yang jelas-jelas sudah punya panduan yang sudah ditulis jalan-jelas yang lakukan itu juga menegukkannya itu kan sangat ironis miris lah kita katakan dan sangat geter sekarang ya teman-teman kita kebetulan kawan-kawan kita sangat geter mempertahankan yang namanya sahabat-sahabat tahunan ini hari raya-hari raya ini penjelasan sudah begitu banyak dari ministri yang lain pun ada yang menjelas tapi tidak sediterus ini tapi ini kan sangat jelas bahwa itu memang bahkan istilahnya tadi kita jelas sudah obsolete sudah begini dan begini ada joe yang bilang tetapi saudara-saudara kita sangat serius dalam hal yang tidak berguna yang sia-sia itu komentar saya terima kasih ya yang sangat yang sangat penting adalah kita selalu mengetahui pekerjaan Tuhan Yesus di kabah itu apa dan dia punya pekerjaan yang paling penting adalah dia mau memberikan memberikan janji-janji dari perjanjian kekal itu adalah the new covenant perjanjian kekal itu adalah perjanjian baru the new covenant dan the new covenant itu tidak diberikan kalau orang masih memelihara old covenant waduh mengerikan sekali kenapa karena perjanjian-perjanjian itu menunjukkan semua kepada Yesus pekerjaannya jadi kalau kalau ketentuan-ketentuan dari perjanjian lama itu masih mereka orang itu masih berpegang pada ketentuan-ketentuan perjanjian lama mereka itu menurunkan menurunkannya ya menurunkan apa jasa dari Tuhan Yesus yang sudah yang sudah penuh yang sudah penuh dikorbankan di kayu salib dan darahnya yang bisa menghapus catatan dosa dan darahnya yang bisa menghapus peringatan dari dosa-dosa itu adalah perjanjian dari perjanjian kekal atau perjanjian baru itulah janjinya itu yang yang sekarang yang sebenarnya kita sudah mengurangi karena sekarang kita bilang oh kita bisa melakukan harus melakukan hal-hal di dunia ini yang sebenarnya menunjukkan kepada apa yang Tuhan Yesus buat di surga kalau kita belajar dari buku Ibrani dari buku Galatia buku Kolose dan akhirnya kita mengetahui apa dasarnya yang kita perlukan jangan sampai kita nanti akhirnya terikut-ikut orang-orang yang masih masih mau berpegang terus kepada ketentuan-ketentuan Yudaisem yang sudah obsolete sudah usang sudah tua sudah abolish sudah ditirahkan lagi ada lagi lagi tambahan terima kasih terima kasih sangat jelas karena langsung menunjukkan kepada kita firman Tuhan tulisan-tulisan yang kuat tanpa banyak interpretasi jadi kita sendiri kabar ini sangat jelas simpel dan sebetulnya inilah yang harus memang kita kabarkan terima kasih terima kasih terima kasih puji Tuhan ini kita harus kita harus belajar untuk diri kita sendiri dia punya dia punya dasar karena ini adalah dasar dari doktrin kaabah ini doktrin kaabah yang penting sekali dan doktrin kaabah ini sudah diserang oleh Dudley Kenwright A.F. Ballinger dan peneta-peneta pemimpin-pemimpin sudah serang bukan hanya dari dalam tapi diserang dari luar Martin and Barnhouse dan sekarang kita lihat apa doktrin-doktrin dari dari kaabah ini juga sudah disalah tafsirkan oleh orang-orang di dalam dalam present terus kita harus tahu dasarnya oleh karena itu kita harus belajar belajar langsung kita harus tahu dia punya dasar supaya kita tahu apa yang benar kita uji apa yang benar lalu kita bilang apa kita pilih yang benar kita uji semua lalu kita pilih yang benar ada lagi tidak ada lagi ya oke dari sini aja 145 oke baik saudara-saudara kita sebelum mau tutup dan berdoa kita mau ah selamat menikmati